Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel DCJ Garasiku. Melanjutkan dari video yang kemarin, kita masih berkutat dan membahas mengenai Honda ADV150 yang barusan saya punya. Kali ini saya akan membahas aksesorisnya yaitu sebuah penutup, ataupun biasa orang sebut sebagai sarung motor ya rekan-rekan ya. Ini sudah saya beli di toko online, barangnya sudah sampai, tapi ini saya coba ya rekan-rekan ya, saya beli yang harganya agak lumayan tinggi, harganya Rp300.000. Sebenarnya untuk sarung motor ini harga yang murah pun ada, sekitar antara Rp50.000 sampai Rp100.000 juga ada. Tapi memang beberapa pengalaman yang lalu memang kualitasnya agak kurang bagus ya rekan-rekan ya untuk dari bahannya. Nah, saat ini saya ingin mencoba, kita cari yang produknya agak lebih bagus, saya juga random saja, saya cuma cari di toko online yang sekiranya ini bagus, reviewnya juga oke. Merknya juga saya belum kenal, makanya saya hanya coba. Semoga nanti ini hasilnya bagus. Oke rekan-rekan, langsung saja kita mulai videonya. Baiklah rekan-rekan, ini adalah kemasan pengiriman dari toko online kemarin yang saya beli ya. Kita akan langsung buka saja untuk kemasannya. Nah, seperti ini rekan-rekan, ternyata disertakan untuk tas yang lumayan oke ya. Saya rasa sini untuk tasnya, bahannya sama dengan bagian sarung motornya ya. Lumayan halus dan rapi untuk tasnya. Ini bagian bawah juga sama. Ini bagian depannya ada plastiknya sehingga transparan kelihatan untuk bagian dalamnya. Ada resleting untuk membuka bagian depannya seperti ini. Oke juga ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat ini untuk fiturnya. 3-4 layer, waterproof, kemudian windproof, maximum durability, breathable layer, dan extreme weather ya. Lumayan untuk fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita akan lihat langsung ya. Kita akan keluarkan. Lumayan gede juga untuk lipatannya ya. Seperti ini rekan-rekan ya. Kalau dipegang seperti ini halus untuk bagian luarnya. Ada teksturnya bintik-bintik yang teratur. Kita buka langsung ya. Ini untuk bagian luarnya rekan-rekan ya. Teksturnya terlihat jelas. Dan di bagian dalamnya ini lebih halus daripada di bagian yang luar. Ya, seperti ini. Jadi memang mungkin supaya catnya nanti tidak gampang tergores. Kemudian di bagian sampingnya ada karetnya. Sehingga nanti di bagian motornya itu bisa kencang ya. Tidak perlu kita tali. Oke, untuk bagian jahitan sambungan tekukan ini ada dua jahitan ya. Double rekan-rekan ya. Dan menurut saya untuk jahitannya lumayan rapi dan rapat untuk benangnya. Ini untuk jahitannya oke banget menurut saya kualitasnya. Ini untuk bagian di bagian karetnya. Nah, ini yang saya suka rekan-rekan ya. Bagian tepinya di sini ditekuk ke dalam. Jadi tidak hanya potongan terus dijahit. Tapi ini dilipat lagi ke dalam sehingga lebih rapi dan lebih kuat. Seperti ini. Sekarang kita hitung ya rekan-rekan ini. Ada satu, dua, tiga, empat layer ya. Ada empat layer, empat lapisan. Cuma yang di tengah ini agak tipis. Tapi yang di samping-samping ini tebal. Dipress jadi satu. Modelnya seperti itu. Ini sekarang kita bandingkan ini sarung yang agak murah. Kemudian ini yang tadi kita akan review. Dari posisi tepinya saja sudah beda ya rekan-rekan ya. Tidak ada karetnya. Kemudian untuk bagian dalamnya agak sedikit kasar seperti ini. Sama dengan bagian luarnya. Jadi tidak ada yang lembut. Kemudian ini kalau kita terawang seperti ini kelihatan tipis banget ya. Kelihatan itu lampunya. Kalau kita terawang. Sedangkan yang model yang agak mahal ini. Tidak tembus rekan-rekan untuk lampunya. Kalau kita bandingkan bagian sisi tepinya memang jauh beda ya. Untuk kerapiannya ya rekan-rekan. Karena memang bahannya beda dan harganya juga berbeda jauh. Ini bagian dalamnya. Sebelah kanan ini halus banget dan sebelah kiri ini biasa. Jadi lebih aman pakai yang sebelah kanan ini untuk cat kendaraan supaya tidak cepat baret ya. Ini untuk jahitannya juga jaraknya rapat. Rapat. Sedangkan yang sebelah kiri ini jarak jahitannya dia panjang-panjang. Ini sambungannya juga beda. Sambungan untuk sebelah kiri ini cuma satu untuk jahitannya. Sebelah kanan ini dua untuk jahitannya. Jadi lebih rapi. Untuk bagian dalamnya juga sama seperti ini. Dilihat juga sudah beda untuk menampakkan kerapian dari jahitannya. Seperti ini ya rekan-rekan ya. Ini hanya untuk membandingkan saja. Tidak mau menjelekan produk mana produk mana. Hanya membandingkan saja ya rekan-rekan ya. Oke sekarang kita akan langsung coba. Kita akan pasang di sepeda motor Honda ADV. Untuk pemasangannya simple ya. Tinggal kita tarik ke bagian depan seperti ini. Kita tarik. Karena ini ada karetnya jadi lebih mudah ya rekan-rekan untuk bagian bawahnya itu. Tidak perlu kita tali atau menggunakan penjepit. Ini tinggal kita tarik saja. Kita lepas untuk karetnya nanti sudah akan mengunci ke bagian dalam. Tinggal kita turunkan saja seperti ini. Kita lepas. Karetnya akan merapikan otomatis. Nah seperti ini kita tarik karetnya. Dia akan kembali ke posisi dalam ya. Sehingga bisa erat untuk di bagian motornya. Nah seperti ini rekan-rekan ya. Kalau dari si lihat bentuknya ini memang pas untuk motor-motor besar. Seperti ADV kemudian NMAX segala macam. Terus PCX juga oke ya rekan-rekan ya. Pas kayaknya menggunakan ini. Dan ini saya akan coba ya rekan-rekan ya. Kita buktikan apakah benar-benar waterproof atau tahan air. Oke seperti ini ya. Kita akan semprotkan. Kalau saya amatisi ini ada seperti efek daun talas ya rekan-rekan ya. Jadi airnya itu tidak semuanya menempel. Tapi seperti mengalir ke bawah. Bintik-bintik airnya. Nah seperti ini terlihat banget. Airnya langsung tidak menempel di bagian sarung motornya. Tapi dia langsung mengalir ke bawah. Nanti kita lihat rekan-rekan ya apakah tembus ke dalam. Dan ini ada genangan di bagian atas. Berarti memang terbukti ini tidak merembes ya rekan-rekan ya. Nah ini kita alirkan juga langsung turun ke bawah. Kita goyang-goyang seperti ini untuk airnya langsung turun. Sekarang kita akan coba rekan-rekan ya. Kita akan langsung buka. Ini posisinya masih basah untuk sarung motornya. Kita akan lihat. Nah seperti ini rekan-rekan ya. Ternyata memang terbukti tahan air ya. Untuk airnya tidak meresap ke bawah untuk ke bagian motor. Jadi ini benar-benar kering banget untuk motor bagian depan. Kemudian bagian belakang sampai ke tengah di sini. Tidak ada remesan air sama sekali. Jadi memang terbukti dari spesifikasi yang tertera di kemasannya tadi ya rekan-rekan ya. Kurang lebih seperti itu saja rekan-rekan untuk review kita kali ini ya. Membandingkan antara yang versi murah dan versi yang lebih mahal. Memang terbukti dan tidak ada yang salah di merek ini. Jadi saya puas dan recommended banget untuk produk ini ya rekan-rekan ya. Dan penjualnya juga tidak bohong. Produknya benar-benar memang bagus. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini dapat lebih maju lagi. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TCC Garasiku. Terima kasih dan tetap semangat.